Halo teman-teman, jumpa lagi di Kandang Tenterem Pestati Kali ini tidak di Kandang, saya akan ajak teman-teman lihat kebun jeruk Nah ini suasana di desa seperti ini Ini ada jeruk pamelo teman-teman, yang ini Jeruk pamelo tapi masih belum besar-besar, ini musim kemarau Untuk tanahnya kering Ini ditanami kacang, kacang tanah Tapi di sungai kecil ini masih ada air Ini teman-teman bisa lihat, masih ada air, ini masih bisa untuk mengairi sawah di sekitar sini Walaupun musim kemarau, di sini air tidak kekurangan teman-teman, masih lumayan banyak Karena di sini memang di kaki Gunung Muria Dan sumber-sumber air juga masih banyak Pohon-pohon juga masih banyak, jadi resapan air masih lumayan bagus Dan di sini teman-teman untuk airnya tidak tercemar Bisa teman-teman lihat, masih banyak ikan di sini Itu masih banyak ikan Oke, mari kita masuk kebun jeruk Nah ini Ini dia liri air dari sungai Ini teman-teman jeruknya Jadi kalau mau berkebun jeruk, ini jeruk buah Dari mulai tanam itu masih kecil bijinya sampai bisa berbuah seperti ini sekitar 4 tahun umurnya Kalau kalian bisa lihat Ini dulu juga dipupuk menggunakan pupuk kandang juga Kandang dari serimpel kambing Nah ini teman-teman Ini adalah buah kedua Buah kedua, yang pertama kemarin itu buahnya masih jarang airnya Jadi kalau dibuka teman-teman Itu jeruknya itu kering Kemarin sempat saya tanyakan ke petani-petani jeruk yang sudah berpengalaman Itu kalau buah pertama itu memang buahnya kering Jadi dalamnya airnya sedikit sekali Jadi itu tidak masalah Itu kemarin saya sempat mengira kalau pohon jeruk ini kekurangan nutrisi Tapi setelah saya sharing ke petani jeruk yang sudah lama itu memang seperti itu Jadi teman-teman kalau tanam jeruk jangan kaget kalau buah pertamanya itu jarang airnya Ini kalau jeruk buah Ini buah kedua, coba kita buka untuk jeruknya Oke kita buka Nah seperti ini Ini airnya sudah banyak Jadi yang kemarin itu kering kerontang teman-teman Kemarin itu satu buah itu yang bisa dihisap mungkin dua lining Dua lining seperti ini yang bisa dihisap Lainnya kering Kalau ini sudah penuh air semuanya Oke coba kita makan teman-teman Manis Dan fresh Mereka sendiri Nah teman-teman mungkin di kesempatan berikutnya Saya akan kasih tip bagaimana cara membuat Istilahnya kalau obat buah itu yang untuk bunga yaitu Gandasil B Kalau membuat Gandasil B yang organik itu seperti apa Jadi kita nggak usah beli di toko Nanti saya akan bahas di kesempatan berikutnya teman-teman Nah untuk tips pada kesempatan kali ini Karena mungkin kalau kadang tenter pestari nggak ngasih tip itu memang kurang abdol Kalau teman-teman punya buah Buah apa aja di sitar rumah Bisa itu buah jeruk seperti ini Atau buah mangga atau yang lain Kalau pengen buahnya itu manis Teman-teman pada saat istrinya atau ibunya mengolah masakan Misalkan ikan Itu air cucian ikan itu disiramkan ke pohonnya Bisa itu ikan bisa itu ayam Air cuciannya Kalau bisa beserta darahnya nggak apa-apa Karena di dalam darah itu banyak tergantung nutrisi Asam amino juga itu banyak terkandung di situ Bisa disiramkan ke pohon nanti Buahnya lama-kelamaan akan manis Nah mungkin itu dia tips dari saya pada kesempatan kali ini Jangan lupa tombol subscribe untuk belakangan video dari channel ini gratis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya